9 Star Hegemon Body Arts Season 414, Tunggu dan Lihat Long Chen berbicara dan memberi isyarat sebelumnya. Di mata orang luar, itu bukan apa-apa, tetapi dia tidak tahu bahwa tangan Long Chen selalu bergetar, hanya untuk membuat pukulan ini. Long Chen telah lama meramalkan bahwa orang ini akan menembak, dan dia akan menembak secara tak terduga. Dia tidak akan membunuh Long Chen, tetapi akan tetap hidup. Jadi ketika sosok bawaan Tianzun dari perusahaan Long Teng bergoyang, tangan besar Long Chen terbanting ke dalam kehampaan. Long Chen adalah yang pertama menembak, tetapi kecepatan bawaan Tianzun dari perusahaan Long Teng terlalu cepat, seolah-olah dia menghantam tangan besar Long Chen dengan wajahnya. Ledakan Dengan suara keras, tamparan Long Chen menamparkan wajah sian Tianzun dari kantor Long Teng. Ini adalah pukulan yang memakan waktu lama. Dalam runtuhnya area kehampaan yang luas, sesosok tubuh melesat seperti meteor. Keluar. Bum-bum-bum. Bumi tertembus, dan gelombang bumi yang tak berujung dipicu. Seluruh dunia gemetar. Semua bangunan di kota runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi reruntuhan. Semua orang yang menonton kesenangan itu tertegun. Tamparan ini bukanlah teknik bertarung, bukan teknik sihir, atau kekuatan magis apapun. Itu semua didasarkan pada kekuatan daging, dan kekuatan yang luar biasa meletus. Ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik Heavenly Venera T tingkat bawaan. Jika digantikan oleh pembangkit kekuatan surgawi biasa, jika Anda mendapat tamparan seperti itu, saya khawatir Anda akan langsung tersedot darah. Tidak hanya orang-orang yang menonton kesenangan itu yang tertegun, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari bisnis Long Teng yang mengelilingi Long Chen pun tercengang. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah melakukannya tanpa perlu Tianzun sebelumnya mengambil tindakan. Ledakan. Tanah hancur, dan sesosok tubuh naik ke langit. Itu adalah perusahaan perdagangan Long Teng Sian Tianzun yang ditampar oleh Long Chen. Dia muncul dari lumpur, separuh wajahnya berdarah, rambutnya yang panjang, yang telah ditatar api, kini berserakan, pakaiannya berlumuran darah, dan dia sangat malu. Wajahnya ganas, seperti setan. Dia ingin diam-diam mengambil tindakan dan menangkap Long Chen hidup-hidup. Tamparan Long Chen benar-benar membangunkannya, dan semuanya dilihat oleh Long Chen. Rasa malu yang ekstrim membuatnya menjadi pembunuh. Sudah berapa tahun dia menderita penghinaan seperti itu. Mati. Tianzun bawaan dari perusahaan Long Teng meraung, dan penglihatan Tianzun di belakangnya gelisah. Pada saat yang sama, ada pedang panjang berwarna merah darah di tangannya, dan sebuah pedang ditebaskan ke arah Long Chen. Apakah ini ledakan penuh? Beberapa orang berseru bahwa Tianzun tidak hanya memanggil sebuah penglihatan, tetapi juga menggunakan senjata untuk menghadapi bocah Raja Peri. KKKK. Pada saat Sian Tian Tianzun dari kantor Long Teng pecah dengan seluruh kekuatannya, kehampaan bergetar, dan ruang itu hancur karena tidak tahan dengan tekanan yang mengerikan. Paksaan Sian Tianzun sudah cukup untuk menghancurkan dunia ini. Ada banyak pembudidaya lemah yang tiba-tiba merasa ngeri bahwa mereka tidak bisa bergerak. Menyaksikan kehampaan meledak, dan tubuh mereka juga retak, dan mereka akan meledak dengan kehampaan. Pada saat itu, mereka ingin melolong, tetapi ternyata tidak ada suara sama sekali, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kematian datang. Banyak orang yang ketakutan. Untuk pertama kalinya, mereka mengalami teror yang kuat, tapi sudah terlambat. Yang kuat mundur dengan putus asa, dan yang lemah hanya bisa menunggu untuk mati. Menghadapi Tianzun bawaan dari perusahaan Long Teng, tangan besar Long Chen dengan erat menggenggam pisau Ming Hong di belakangnya, dan jiwanya sudah siap untuk pergi. Om. Saat Long Chen sedang bersiap untuk bertemu Tianzun bawaan ini untuk sementara waktu, tiba-tiba tombak tulang menembus langit dan memblokir tubuh Long Chen. Ledakan. Sian Tian Tianzun dari perusahaan perdagangan Long Teng menebas dengan pedang di tombak tulang. Dengan suara keras, riak menyebar, dan mereka yang tidak bisa melarikan diri semuanya berubah menjadi bubuk. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik itu segera melarikan diri, mereka masih terhempas oleh gelombang udara yang mengerikan. Banyak orang menyemburkan darah, dan seluruh tubuh mereka retak dan hampir terbunuh. Tianzun bawaan dari perusahaan perdagangan Long Teng menebas dengan pedang di tombak tulang, tubuhnya bergetar hebat, dan dia mundur 7 atau 8. Setiap langkah berturut-turut. Setiap langkah jatuh, kekosongan dihancurkan oleh area yang luas, dan Sian Tian Tianzun dari perusahaan perdagangan Long Teng terkejut sehingga darahnya melonjak, dan dia hampir memuntahkan setegup darah, tetapi dia ditekan dengan paksa. Dia terkejut dan marah, melihat kehampaan, dan berteriak dengan marah, keluarga Mochizuki, apa maksudmu? Dengan raungannya, kehampaan perlahan berputar, dan satu demi satu sosok muncul entah dari mana, dan pemimpinnya adalah Sujian Siong, patriar klan Mochizuki. Di samping Sujian Siong adalah Su Chang Chuan, dan di belakang mereka berdua ada ratusan ahli pemujaan surgawi dari klan Bulan-Bulan, serta ratusan ribu murid klan Bulan-Bulan. Segera setelah klan Mochizuki muncul, aura tirani membuat banyak orang merasa gemetar, terutama aura Sujian Siong, yang jauh lebih menakutkan daripada bawaan Tianzun dari firma Long Teng. Tidak masuk akal, Long Chen adalah tamu terhormat keluarga Mochizuki saya. Siapapun yang berani mempermalukannya adalah musuh keluarga Mochizuki saya. Sujian Siong berkata dengan ringan. Apakah kamu akan menyatakan perang dengan firma Long Tengku? Tian Tianzun dari perusahaan Long Teng berkata dengan marah. Panggilan Sujian Siong membuat gerakan besar, dan tombak tulang yang menusuk ke tanah terbang kembali ke tangannya, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Kamu hanya sekelompok pencatut yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang, dan kamu pantas klan Mochizuki saya untuk menyatakan perang. Jika Anda tidak setuju, semua orang akan bertarung dengan pedang dan senjata sungguhan, coba saya lihat, apakah Brahma akan cocok untuk Anda. Keluar Long Teng Komersial Bank juga merupakan afiliasi dari Da Brahma. Terus terang, itu adalah musuh dengan keluarga Mochizuki, dan Sujian Siong tidak perlu menyelamatkan mukanya sama sekali. Oke, bagus sekali, kalian keluarga Mochizuki punya spesies, kita lihat saja. Sian Tianzun dari perusahaan Long Teng memiliki wajah muram gelombang mengucapkan kata yang kejam dan pergi bersama orang itu secara langsung. Tidak ada yang bisa dilakukan jika dia tidak pergi. Dia sama sekali bukan lawan Sujian Siong. Baru saja, dia memukul dengan seluruh kekuatannya, sementara tombak Sujian Siong terlempar. Besar. Di alam pemujaan surgawi, ras manusia memiliki kerugian yang sangat besar dibandingkan dengan ras Monster Beast. Pak Aman Siong, selamat. Long Teng memandang Sujian Siong dan menemukan bahwa napasnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia seharusnya mengambil satu langkah maju. Saya tidak tahu apakah dia telah memasuki keabadian setengah langkah. Sebelum konferensi Raja Suci dimulai, cobalah untuk tidak bertarung, terutama pertarungan yang tidak perlu ini, yang sama sekali tidak berarti. Jika Anda memiliki kekuatan, pertahankan untuk konferensi Raja Suci, kata Sujian Siong. Long Chen mengangguk, dia mengerti apa yang dimaksud Sujian Siong. Jika Long Chen dan Xian Tianzun dari Bank Komersial Long Teng bergerak, dia harus meledak dengan sekuat tenaga, dan kartu holenya akan terungkap, yang sangat tidak ekonomis. Di konferensi Raja Suci, ada banyak jenius, monster merajalela, semua orang berusaha mati-matian untuk mempertahankan kartu mereka, dan mereka tidak akan pernah mengungkapkan trik mereka kecuali mereka harus melakukannya. Terkadang sebuah trik bahkan bisa menjadi kunci kemenangan di arena. Long Chen, jangan pergi, ikut saja dengan kami, bersama kami, tidak ada yang berani mengertakmu. Kata Sujian Siong. Long Chen mengangguk, Sujian Siong benar, tujuannya adalah menjadi juara konferensi Raja Suci, dan tidak ada gunanya mengungkapkan kartunya terlalu dini. Long Chen menoleh dan berteriak kepada hadirin. Semuanya, jangan lupakan Kian Kun Ding, bantu publikasikan, selamat datang untuk memperkenalkan pelanggan, jika bisnis dinegosiasikan, Anda tidak akan kehilangan keuntungan Anda. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak bisa berkata apa-apa untuk sementara waktu. Long Chen ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, mengapa dia harus menjadi pembohong. Setelah kerumunan bubar, Long Chen mengikuti keluarga Mochizuki ke negara Raja Suci. Bab 4132, Iblis Bersayap. Dengan anggota klan Mochizuki, karena klan Mochizuki tidak memiliki kapal terbang, mereka menaiki kereta perak bersama. Kereta melintasi kekosongan, Rune menyala, dan bulan sabit perak besar berkedip, simbol klan Mochizuki. Keluarga Mochizuki memiliki prestise yang sangat kuat, dan kemanapun mereka lewat, pembangkit tenaga ras lainnya menghindari mereka satu demi satu. Kakak Changchuan, kamu benar-benar terlahir kembali sekarang, dan kamu telah menjadi seorang yang sangat jenius. Long Chen memandang Su Changchuan, merasakan fluktuasi energi yang sangat besar di tubuhnya, dan sedikit tersenyum. Hei, terima kasih kepada kakak Long, aku telah mengintegrasikan kekuatan dari tiga kutub, dan penglihatan leluhurku telah terbangun sepenuhnya. Sang Patriark berkata bahwa meskipun saya bukan lawan saat bertemu Sian Tianzun, saya juga memiliki kemampuan untuk bertarung dengan enggan, sehingga saya tidak akan langsung terbunuh. Su Changchuan sedikit bersemangat. Kali ini, tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ketika dia dalam keadaan koma, keluarga Mochizuki menggunakan semua sumber daya untuk membantunya membangkitkan kekuatan dari tiga kutub. Dan dia tidak mengecewakan klan Mochizuki. Tiga kutub bertemu dan akhirnya menjadi tiga kutub tertinggi, yaitu pembangkit tenaga listrik tertinggi yang nyata. Meskipun dia sekarang hanya kesempurnaan agung raja abadi, di klan Mochizuki, selain Su Jian Siong, dia sudah menjadi orang terkuat. Dan semua ini terjadi setelah bertemu Long Chen, jadi dia sangat berterima kasih kepada Long Chen. Bukan hanya Su Changchuan yang berterima kasih kepada Long Chen, tetapi keluarga Mochizuki dari atas ke bawah, semuanya menghormati Long Chen seperti dewa. Dalam beberapa bulan terakhir, dengan bantuan pil Long Chen, kekuatan klan Mochizuki meningkat pesat setiap hari. Dengan bantuan pil obat, kekuatan supernatural garis keturunan mereka bermunculan seperti rebung setelah hujan, dan kemampuan yang tersembunyi di kedalaman garis keturunan mereka terus digali. Selama periode waktu ini, klan Mochizuki membangunkan lebih dari 30 yang mulia surgawi, lebih dari 600 yang mulia bumi, dan puluhan ribu pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia. Yang paling penting adalah talenta murid generasi baru terus bangkit. Dapat dikatakan bahwa keluarga Mochizuki saat ini sama sekali berbeda dengan keluarga Mochizuki sebelumnya. Jadi, Su Jian Xiong memutuskan untuk keluar dengan kekuatan penuh. Di satu sisi, untuk mendukung Su Changchuan dan Long Chen, dan di sisi lain, ini saatnya untuk menunjukkan kekuatan keluarga Mochizuki dan mengejutkan generasi muda. Selama konferensi Raja Suci, pada dasarnya tidak akan ada perang berskala besar, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan langit dan membawa kesialan. Tetapi keluhan dan perselisihan pribadi tidak akan menyebabkan perhitungan Dao Surgawi, terutama para murid alam Raja Abadi, bahkan jika ada pembunuhan besar-besaran, mereka tidak akan memprovokasi nasib buruk Dao Surgawi. Setiap kali konferensi Raja Suci dibuka, pembangkit tenaga listrik generasi tua pada dasarnya datang untuk mendukung fasad, dan hanya sedikit orang yang akan melakukannya. Lagi pula, hanya ada sedikit orang idiot seperti perusahaan dagang longteng. Orang ini sangat marah sehingga dia benar-benar ingin membunuh Longchen. Anda harus tahu bahwa jika dia membunuh Longchen, bahkan jika konferensi Raja Suci belum dibuka, dia akan dengan mudah ditangkap oleh surga, dan saya khawatir dia akan diganggu oleh nasib buruk. Anda harus tahu bahwa sangat menakutkan dihantui oleh nasib buruk. Tidak peduli apa identitas atau tingkat kultifasi Anda, jika Anda dihantui oleh nasib buruk, hal-hal sial akan terjadi satu demi satu, dan jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan mati. Oleh karena itu, pertempuran selama konferensi Raja Suci seringkali merupakan pertempuran antara para murid, dan pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi tidak akan berpartisipasi kecuali benar-benar diperlukan, dan bahkan jika mereka berpartisipasi, mereka tidak akan membunuh orang. Apa itu? Tiba-tiba si Achen dan yang lainnya berdiri dan melihat sosok tinggi di kejauhan, wajah mereka penuh keterkejutan. Itu adalah monster dengan sayap di punggungnya, berlutut di tanah, sebuah tombak menusup dari punggungnya dan dipaku ke tanah. Bahkan jika monster itu berlutut di tanah, tubuhnya mengjulang ke awan, dan tombak panjang itu bahkan lebih tinggi dan kuat. Gambar ini sangat mengejutkan. Itu adalah iblis bersayap dari alam liar. Itu telah disalibkan di sini selama ratusan juta tahun, tetapi tubuhnya yang abadi, meskipun telah mati, telah mempertahankan tubuhnya tanpa takut akan korosi selama bertahun-tahun. Kata Sujian Siong. Ketika kereta bulan perak tiba, banyak orang telah berkumpul di sekitar mayat besar itu, dan mereka semua menyaksikan mayat iblis itu dengan ngeri di mata mereka. Mayat ini telah tinggal di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan diperkirakan dunia telah bereinkarnasi berkali-kali dalam reinkarnasi, tetapi masih ada di sini. Ketika mereka melihat gambar ini, tidak ada yang terkejut. Hanya saja mayat itu adalah iblis bersayap, tetapi tidak ada yang tahu siapa pemilik tombak itu, bahkan siapa pemiliknya. Pergi dan lihat dan rasakan paksaan dari pusat kekuatan abadi. Itu juga bagus, tapi jangan terlalu dekat, agar tidak dikutuk oleh jiwa awan yang abadi. Kata Sujian Siong. Area di sekitar mayat grid desolate winged demon sudah dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik dari semua ras. Pikiran mereka pada dasarnya sama, dan mereka ingin merasakan paksaan dari keluarga pembangkit tenaga abadi. Terutama pembangkit tenaga Heavenly Venerate itu, mereka pada dasarnya tidak dapat naik ke keabadian, tetapi mereka ingin merasakan nafas keabadian. Ketika kereta bulan perak tiba, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya pergi satu demi satu, memberi jalan bagi mereka. Mereka tahu bahwa keluarga Mochizuki tidak mudah dikacaukan. Kereta Silver Moon berhenti pada jarak satu juta mil dari demon bersayap prasejarah. Bahkan pada jarak yang begitu jauh, orang bisa merasakan paksaan yang menakutkan. Berdiri di sini, orang merasa bahwa ruang telah menjadi lebih besar dan terdistorsi, seolah-olah sayap iblis bersayap gelombang telah menutupi langit, manusia tampak menyusut, dan iblis bersayap telah membesar. Pada jarak ini, banyak orang tidak berani melangkah keluar dari kolam yang menggelegar. Tampaknya ada penghalang tak terlihat di sini yang mengisolasi kebanyakan orang. Namun, masih banyak orang yang bergerak maju, secara bertahap mendekati iblis bersayap desolate besar. Jelas, orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik nyata yang dapat menolak paksaan tertentu. Turun, anak-anak, Anda bisa datang sedekat mungkin, tapi jangan memaksanya. Saat jiwamu terasa tercabik-cabik, segeralah kembali, atau kamu akan dikutuk. Meskipun roh leluhur klan Mochizuki saya dapat mengangkat kutukan itu, rasa sakitnya di luar imajinasi Anda. Selain itu, setelah kutukan dicabut, diperkirakan sisa hidup Anda juga tinggal separuh. Pada saat itu, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Jangan kehilangan semangka untuk biji wijen, Sujian Siong berkata. Mendengar kata-kata Sujian Siong, para murid dari klan Mochizuki tiba-tiba menjadi bersemangat. Ini adalah jenis penilaian yang berbeda. Semakin dekat seseorang dengan iblis bersayap, semakin kuat orang tersebut. Orang-orang muda semuanya bersaing dan turun dari kereta, tetapi wajah mereka berubah ketika mereka melewati penghalang. Pemaksaan kekerasan menghantam seperti tsunami. Seseorang baru saja mengambil langkah dan didorong mundur oleh paksaan yang menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa ada kebencian dan niat membunuh yang tak ada habisnya dalam paksaan, yang membuat jiwa mereka bergetar, wajah banyak orang pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Saat melihat pemandangan ini, wajah kuat mun-mun klan generasi tua terlihat sedikit jelek. Tekad kelompok anak ini memang tidak kuat. Namun, yang membuat mereka lega, murid-murid ini tidak menyerah karena ini, tetapi terus maju dengan gigi terkatup, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka, tetapi mereka masih bekerja keras untuk mengatasi ketakutan naluriah mereka dan terus bergerak maju. Ayo pergi! Long Chen dan Yu King Xuan berjalan berdampingan, melangkahi penghalang dalam satu langkah. Bab 4133, pergilah jika kamu ingin mati. Ketika Long Chen melewati penghalang, dia sedikit terkejut dan berkata kepada Yu King Xuan. Paksaan ini agak mirip dengan paksaan Susaku di dunia Susaku. Mungkinkah binatang suci Susaku yang diabadikan di Kekaisaran Susaku pernah menjadi pusat kekuatan yang abadi? Saya tidak tahu ini. Rahasia kerajaan Susaku selalu diwariskan dari mulut ke mulut bersama dengan tahta. Namun pemaksaan ini memang agak mirip, hanya saja pemaksaan Susaku itu sakral, sedangkan pemaksaannya adalah kekerasan, dengan kebencian yang tak ada habisnya, membuat orang tidak nyaman. Yu King Xuan berkata. Tentu saja, Vermilion Bert diabadikan, tetapi iblis bersayap ini dipaku di sini, dan perlakuannya sangat berbeda. Aku pasti tidak senang. Long Chen tertawa. Long Chen dan Yu King Xuan telah mengalami paksaan semacam ini di dunia Susaku, dan penindasan kekerasan tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Keduanya tertawa dan kemudian memasuki penghalang, sementara prajurit darah naga memasuki penghalang, tetapi berhenti sejenak, dan tidak merasa terlalu tidak nyaman, dan mengikuti Long Chen ke depan. Pada saat itu, wajah para murid keluarga Mochizuki berubah. Meskipun Long Chen dan yang lainnya adalah milik mereka sendiri, tidak ada yang namanya kecemburuan. Tapi mereka terjebak di sini, dan orang lewat dengan mudah. Sakit sedikit. Lebih dari separuh murid Moon Watching Clan diblokir di luar penghalang. Long Chen dan yang lainnya memberi mereka motivasi besar, dan mereka semua bergegas masuk. Sebenarnya alasan mengapa mereka terjebak bukan karena paksaan fisik yang begitu kuat, tetapi karena dampak paksaan jiwa terhadap kehendak terlalu besar. Murid-murid klan Mochizuki telah berurusan dengan monster gelap sepanjang tahun, tetapi semuanya terkendali dan faktor risikonya tidak tinggi. Oleh karena itu, pengalaman tempur mereka hanya bisa dianggap baik-baik saja, tetapi dalam hal kemauan, mereka buruk. Banyak. Namun, ada paksaan dari iblis bersayap prasejarah, yang cukup untuk mengasah kemauan mereka. Lagi pula, banyak jenius luar biasa berjarak kurang dari 10.000 mil dari iblis bersayap prasejarah, dan mereka juga orang-orang tak tahu malu yang ingin bergegas maju. Paling tidak, Anda tidak bisa mempermalukan keluarga Mochizuki. Segera, para murid dari klan bulan-bulan akhirnya menembus penghalang setelah beberapa serangan dan masuk ke dalam. Tetapi setelah memasukinya, mereka merasa tidak enak badan. Pemaksaan di sini membuat mereka merasa takut. Itu adalah ketakutan dari lubuk jiwa, dan sulit untuk ditolak. Hanya mereka yang telah diasa oleh darah dan api yang benar-benar tidak takut mati, tetapi mereka jelas sedikit lebih buruk. Meskipun mereka masuk, mereka hanya bisa tinggal di pinggiran. Dan Longchen dan yang lainnya sudah melangkah jauh saat ini. Murid-murid luar biasa dari klan Mochizuki mengikuti jejak Longchen dan berbaris maju untuk waktu dupa. Akhirnya, mereka tidak bisa bertahan lagi dan harus berhenti. Ratusan ribu murid, tetapi pada akhirnya ada kurang dari sepuluh ribu, dan mereka masih bersikeras mengikuti Longchen. Generasi yang lebih tua dari klan Wang Yue sudah mulai mencatat nama para murid ini. Di hadapan paksaan iblis bersayap rasejarah, potensi para murid ini secara bertahap terungkap. Meski tidak bisa dijadikan batas atas untuk menilai masa depan seseorang, tapi bisa dijadikan acuan. Keluarga Mochizuki memiliki sumber daya yang terbatas, dia harus mempertimbangkan alokasi sumber daya dengan hati-hati, dan uang itu harus dihabiskan di pinggir jalan. Om! Setelah berjalan maju selama setengah jam, penghalang lain muncul, dan Longchen serta prajurit darah naga melewatinya. Dan para murid dari Moon Moon Klan terjebak di sini. Di antara 10.000 murid, hanya lebih dari 300 orang yang melewati penghalang. Orang-orang lainnya, jika mereka melewati penghalang, akan mengalami rasa sakit yang parah di jiwa mereka dan harus mundur. Titik Su Changchuan memberitahu semua orang untuk tidak terburu-buru, datang selangkah demi selangkah, dan tidak terluka sembarangan, yang akan memengaruhi kinerja di konferensi Raja Suci. Dengan cara ini, ada lebih dari 300 orang yang terus bergerak maju bersama Dragon Blood Legion. Ketika jarak ke Demon bersayap kurang dari 100.000 mil, penghalang transparan muncul lagi. Kali ini, hanya Su Changchuan yang tersisa untuk mengikuti Longchen dan yang lainnya bergerak maju, dan para murid dari keluarga Wang Yue Musnah. Murid-murid klan bulan-bulan memandangi punggung prajurit darah naga. Mereka mengertakkan gigi. Mereka membenci ketidakmampuan mereka. Klan bulan-bulan melatih mereka sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak sebaik prajurit biasa di legion darah naga. Mereka tetap bangga, keluarga Mochizuki. Dan setelah melewati lapisan penghalang ini, para prajurit darah naga juga mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan hari ini adalah tekanan ganda dari roh dan daging. Pemaksaan Wing Demon prasejarah telah diringkas menjadi kenyataan. Bumi telah diperas sepanjang tahun. Menginjaknya seperti menginjak baja. Jika Anda memukulnya dengan senjata, itu akan langsung menjadi percikan api. Di udara, sepertinya ada bilah tajam tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus memotong tubuh mereka. Orang ini guoran tanpa malu-malu memanggil baju besi, dan Xia Chen juga memanggil pengawal rune. Saat Long Chen dan yang lainnya bergerak maju, semakin sedikit orang di sekitar, tetapi orang-orang yang tinggal di sini sangat kuat. Dan Long Chen dan rombongannya datang ke sini dengan rapi, yang menarik banyak orang kuat. Di pinggiran, orang mulai bertanya tentang asal-usul Long Chen dan lainnya. Ada penghalang lain di depan, King Xuan, kamu harus tetap di sini. Bagi Anda, Anda tidak akan mendapatkan banyak keuntungan di sini. Ini hampir cukup. Long Chen tiba-tiba berhenti. Pemaksaan iblis sayap rasejarah dapat digunakan untuk menantang dan mengasah jiwa, tetapi bagi Yu King Xuan, itu tidak ada artinya. Long Chen tidak ingin Yu King Xuan mengambil risiko, agar tidak dirusak. Yu King Xuan menganggup dengan patuh, dan tidak terus bergerak maju, hanya melihat Long Chen dan yang lainnya terus bergerak maju. Om! Ketika Long Chen dan yang lainnya berjalan puluhan langkah, tubuh semua prajurit darah naga bergetar hebat dan hampir jatuh ke tanah. Tulang semua orang mengeluarkan suara berderak, seolah-olah ada dunia yang menekan mereka. Titik. Aku pergi, sungguh paksaan yang kuat. Itu hanya mayat, itu hanya mayat, dan bahkan tidak dekat gelombang itu akan menghancurkan orang. Titik. Saat ini, jenazah masih ribuan mil jauhnya, namun tekanannya meroket puluhan kali lipat dalam sekejap. Dengan tubuh kedagingan yang menakutkan dari prajurit darah naga, saya merasa darahnya melonjak, dan ada bahaya hancur. Jika ini masih hidup, aku khawatir ini akan menjadi masalah waktu untuk membunuh kita. Suara siacen bergetar, ini adalah keberadaan paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Tapi itu adalah keberadaan yang menakutkan sehingga dipaku di sini, jadi tingkat keberadaan apa yang membunuhnya. Di depan mayat pembangkit tenaga abadi, mereka bahkan bukan semut. Melihat iblis bersayap dengan kepala menunduk dan tubuhnya terbungkus rune hitam, mereka tidak dapat membayangkan seperti apa iblis bersayap itu sebelum dia mati. Titik. Pada titik ini, Dragon Blood Warriors berhenti, dan sekarang hanya Longchen dan Su Changchuan yang tersisa untuk melanjutkan. Hanya saja tubuh Su Changchuan mulai bergetar sedikit, dan napasnya menjadi sedikit pendek. Jelas, dia sudah sangat kelelahan, tapi dia masih bisa bertahan. Keduanya terus bergerak maju dan secara bertahap mendekati area inti. Longchen terkejut menemukan bahwa area inti berjarak ribuan mil jauhnya, dan banyak sosok bergetar. Tidak jauh di depan Longchen, sekelompok orang sedang berlutut di tanah, berdoa kepada mayat iblis bersayap, Longchen tertegun, dan ketika Longchen merasakan keajaiban di dalamnya, dia segera mengerti datanglah. Ras manusia yang rendah hati, dilarang mendekati grit demonik sage yang agung, aku akan menghitung sampai tiga dan mati jika aku tidak keluar. Longchen dan Su Changchuan baru saja mendekat, dan orang kuat yang dipimpin oleh kelompok itu tidak menoleh, berbicara dengan dingin. Kamu ini apa? Kemana Tuan Ketiga Long ingin pergi, dan dia harus meminta pendapatmu? Jika Anda tidak ingin mati, pergilah, dan jangan tunda kekayaan Tuan Ketiga. Longchen mendengus dan berjalan lurus menuju sekelompok orang. Pada saat itu, mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Longchen. Chapter 4134, Guoran VS 3 Ekstrim Supreme Sekarat Pembangkit tenaga iblis yang dipimpinnya sangat marah. Dia dengan setia menyembah iblis bersayap, dan dia tidak suka diganggu. Dia tidak berharap Longchen begitu cuek dengan pujian. Tuan tidak perlu marah, aku akan membunuh sekelompok manusia bodoh ini. Pembangkit tenaga iblis di belakang pria itu berdiri dan menatap Longchen dengan dingin. Panggilan Tiba-tiba dia bergerak, tetapi saat dia bergerak, panah emas melesat. Ledakan Dengan ledakan keras, pembangkit tenaga iblis itu mengerang dan meluncur karena malu. Kakak-kakak Dia memegang panah emas di tangannya dan membantingnya ke tanah, mencoba menstabilkan tubuhnya. Anak panah itu membuat tanda putih di tanah, dan percikan api memercik, mengeluarkan suara keras, yang membuat orang sangat tidak nyaman. Tiga tiang tertinggi Longchen dan yang lainnya terkejut, orang yang menembak, dengan tiga warna pancaran ilahi mengalir di sekujur tubuhnya, jiwa, energi, dan jiwanya terintegrasi, dan dia ternyata menjadi yang tertinggi. Guoran juga terkejut. Dia berpikir bahwa dengan panah ini, dia bisa membunuh orang itu, tapi dia tidak menyangka orang itu begitu kuat. Hal yang paling mengejutkan bagi semua orang adalah bahwa Triple Supreme yang begitu kuat benar-benar menyebut orang itu sebagai master. Saya khawatir orang ini memiliki asal yang luar biasa. Longchen hati-hati, pria itu mungkin master dari Golden Horn Gorefin yang legendaris. Su Changchuan berkata kepada Longchen. Longchen kemudian melihat pembangkit tenaga iblis ini dan menemukan bahwa penampilan mereka mirip dengan ras manusia, dengan pelindung tulang di bagian belakang, seperti cangkang kura-kura, dan tanduk aneh di atas kepala mereka. Setan dan binatang buas yang telah dilihat Longchen, tanduk mereka semua tumbuh ke arah langit, dan setan-setan ini hanya memiliki satu tanduk, tetapi mereka lurus ke depan, dan ada pola spiral di tanduknya. Seperti ekor keong, terlihat sangat aneh. Namun, tanduk mereka bukan emas, melainkan seputih salju, yang terlihat seperti hiasan, tapi entah kenapa mereka disebut Golden Horn Gorefins. Panggilan Gorefin bertanduk emas yang terhempas oleh panah Guoran berdiri. Panah emas di tangannya telah ditancapkan ke tanah dan hanya tersisa setengahnya. Bumi di sini lebih keras dari baja emas abadi. Panah emas Guoran ditumbuk seperti ini, dan Guoran sendiri terkejut. Umat manusia yang terkutuk, tercela dan tidak tahu malu, panah rahasia melukai orang, pergilah ke neraka. Klan iblis darah tanduk emas Tianjiao sangat marah, dan tiba-tiba darahnya meledak, dan orang-orang bergegas menuju Guoran seperti sambaran petir. Potong, lalu Lao Su akan memberimu anak panah untuk melukai seseorang. Guoran mencibir, membuka tangannya yang besar, dan busur besar muncul di tangan kanannya. Rune pada busur mengalir, dan ada ribuan Ruikai, senjata yang belum pernah dilihat Longchen dan yang lainnya. Tahukah Anda, Guoran tidak pernah menggunakan busur, hanya panah otomatis, tapi diam-diam dia membuat busur besar. Segera setelah busur besar itu muncul, secara otomatis ditarik, dan panah emas muncul dari udara tipis. Hampir segera setelah busur besar itu muncul, anak panah itu ditembakkan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ledakan Dengan ledakan keras, Gorefin Tianjiao yang bertanduk emas memegang pedang panjang berwarna darah, dan pedang itu jatuh, mengenai pedang panjang Guoran. Ledakan dahsyat menyebabkan riak di seluruh langit. Kali ini, Guoran menembakkan panah yang meledak. Tiba-tiba busur di tangan Guoran terbuka lagi. Kali ini Longchen dan yang lainnya akhirnya melihatnya dengan jelas. Ternyata tangan baja kecil seukuran kacang kedelai muncul di dada Guoran. Tangan baja halus itu meraih tali busur, dan Guoran hanya perlu meluruskan lengannya untuk membuka busur dalam sekejap. Dan ketika lengan Guoran diluruskan, garis sisik muncul di seluruh lengan, yang sepertinya digunakan untuk menghitung sesuatu. Pada saat diluruskan, panah secara otomatis berputar dan menembak. Dari saat busur dibuka ke panah, paling banyak hanya membutuhkan sepersepuluh kedipan mata, begitu cepat sehingga orang tidak bisa melihat gerakannya. Ledakan Golden Horn Gorefin Tianjiao baru saja diguncang kembali, tetapi sebelum dia pulih, panah kedua Guoran ditembakkan lagi, dan terjadi ledakan lagi. Dia dalam posisi mundur pada awalnya, tetapi sekarang panah kedua datang. Tiba-tiba terguncang dan terguling. Panggilan Guoran perlahan mengangkat busur besar itu dan menghembuskan nafas pada busur besar itu. Busur besar berputar dengan anggun di tangannya, dan kemudian busur besar itu disingkirkan. Saat ini, Guoran sudah berada di atas angin. Jika dia mengejar kemenangan dan tidak memberi orang itu kesempatan untuk bernafas, meskipun dia mungkin tidak bisa membunuh lawan, itu pasti akan membuat lawan semakin malu. Sebenarnya Guoran tidak ingin terus menyerang, tapi merasa sedikit tertekan. Busur besar baru saja dibuat olehnya, dan masih dalam bentuk embryo. Itu mudah rusak setelah digunakan terlalu banyak. Selain itu, anak panah ini juga dibuat dengan hati-hati. Butuh waktu dan usaha untuk membangunnya. Ia merasa sulit untuk membunuh lawan hanya dengan anak panah, sehingga ia tidak membuang tenaganya. Adalah raja. Mengaum. Kelan iblis darah bertanduk emas Tianjiao meraung ke langit, energi iblis melonjak dari tubuhnya, niat membunuh mendidih di matanya, dan dia akan membunuh Guoran dengan pedang panjang berwarna darah. Tetapi dia melihat bahwa Guoran telah sudah menyingkirkan busur panjangnya dan memandang tanpa memandangnya, dia tiba-tiba gemetar karena marah, tidak tahu apakah harus bergegas atau berhenti. Maksud Guoran gelombang hasilnya sudah terbagi, tidak perlu bertengkar lagi. Terus terang, Anda bukan lawan sama sekali. Jika Gorefin Tanduk Emas Tianjiao melakukan serangan paksa saat ini, itu akan sedikit nakal, dan itu hanya akan mempermalukan Gorefin Tanduk Emas. Kembalilah, umat manusia hanya bisa memainkan hal semacam ini yang tidak ada di atas meja. Ada tekanan iblis di sini, dan kekuatanmu terbatas. Dan dia hanya menggunakan beberapa trik dan trik. Dia tidak dibatasi oleh paksaan. Jika dia pergi dari sini, dia tidak akan bisa melakukan tiga gerakanmu karena pakaiannya yang compang kemping. Pemimpin Golden Horn Gorefin, Tianjiao, menghentikan bawahannya dan berkata dengan dingin. Sebelum Guoran menembak balik Gorefin Suprim Tianjiao yang bertanduk emas dengan dua panah berturut-turut, yang benar-benar membuat kagum semua orang, tetapi penjelasannya, pembangkit tenaga listrik di pinggiran mengerti bahwa perasaan pria aneh berbaju besi ini hanyalah tipuan, lalu tidak apa. Potong, jika kamu kalah, kamu kalah, dan kamu membuat alasan untuk dirimu sendiri, setan darah tanduk emas, hehehe, itu saja. Guoran mencibir. Meski benar, pemaksaan di sini tidak banyak berpengaruh padanya, namun masih sangat tidak nyaman baginya untuk diekspos oleh orang lain. Cibiran Guoran tiba-tiba membuat marah kelompok pembangkit tenaga iblis darah bertanduk emas, tapi Guoran tidak takut. Manusia dan iblis pada dasarnya tidak cocok, dan kebencian selama bertahun-tahun yang tak terhitung telah terukir di kedalaman jiwanya. Siapa peduli mereka marah atau tidak. Ras manusia yang kotor dan tercelah, keluar dari sini, grit desolate demon sage tidak membutuhkan perhatianmu. Jika Anda mengambil langkah maju, itu untuk menyatakan perang terhadap ras iblis kita. Pemimpin klan iblis darah tanduk emas berteriak dengan marah. Dia telah melihat bahwa Longchen dan yang lainnya tidak mudah dipusingkan, tetapi mayat ini milik senior ras iblis mereka, dan dia tidak ingin orang lain mendekat, terutama ras manusia. Kalau begitu nyatakan perang. Longchen berkata dengan ringan, dan ketika dia berbicara, Longchen berjalan lurus ke depan. Pada saat itu, mata para Gorefin bertanduk emas tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Bab 4135, darah itu sembrono. Daftar untuk namanya, saya sembrono dan saya tidak akan membunuh yang tidak dikenal. Pemimpin klan Gorefin berkata dengan dingin. Turunkan, buat seolah-olah kamu sangat hebat, aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang sepertimu yang telah dipotong. Saya tidak mengubah nama saya ketika saya berjalan, saya tidak mengubah nama saya ketika saya duduk, nama saya Long, nama saya Chen, teman-teman saya di jalan akan memanggil saya Sanye. Ingat. Minggir saja ketika Anda ingat, seekor anjing yang baik tidak akan menghalangi Anda, dan Anda bahkan tidak dapat menahan tekanan dari iblis bersayap prasejarah, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghalangi. Longchen mencibir. Sungguh ras manusia yang merajalela, karena kamu mencari kematian, raja ini akan memenuhimu. Orang kuat dari klan iblis darah yang mengaku sembrono darah melambaikan tangannya, membiarkan orang kuat di sekitarnya menjauh dan berjalan menuju Longchen sendirian. Ada ratusan orang kuat di sekitarnya, dan tujuh di antaranya memiliki aura yang sangat besar, semuanya adalah talenta tertinggi, dan auranya bahkan lebih tinggi dari orang-orang ini. Ternyata orang ini memiliki status yang sangat tinggi di klan Gorefin. Dia adalah raja yang baru dipromosikan dari klan Gorefin. Tidak banyak orang. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kekuatan tertinggi tingkat ketiga dari klan Gorefin yang bersedia menjadi bawahannya. Bum-bum-bum. Setiap kali sembrono darah mengambil langkah, bumi bergetar. Setiap kali dia mengambil langkah, napasnya naik, dan paksaan kekerasan mengamuk. Rambut panjangnya beterbangan, dan keinginannya yang keras telah mengunci Longchen. Longchen juga melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang tidak mengikuti. Dia juga berjalan menuju darah sembrono, tetapi Longchen tidak mengeluarkan momentum apapun, seperti langkah santai, sangat santai. Di bawah tekanan grid desolate winged demon, kekuatan naga suci Longchen secara otomatis mengimbangi sebagian darinya, jadi tekanan di sini tidak banyak pada Longchen, jadi Longchen sangat santai. Ledakan. Tiba-tiba darah berakselerasi dengan hebat, dan orang itu bergegas menuju Longchen seperti sambaran petir, dan pada saat yang sama menembak jatuh Longchen dengan satu pukulan. Ini adalah cara termudah untuk menyerang, tetapi itu membuat banyak orang berseru, terutama pembangkit tenaga listrik dalam jangkauan ini, mata mereka penuh dengan kengerian. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, kecepatan yang begitu mengerikan masih bisa meletus. Orang ini terlalu kuat. Jika tidak ada paksaan, kecepatannya tidak akan bisa ditangkap. Panggilan. Melihat darah membunuh dengan sembrono, cakar Longchen seperti kait, dan sisi kemas melekat pada cakar, menamparkan bagian depan. Ledakan. Terdengar suara keras, gelombang udara tumpang tindih, dan riak yang berpusat pada keduanya dengan cepat menyebar ke segala arah. Cici. Guoran dan yang lainnya tertiup angin, seolah-olah mereka dilanda gelombang besar. Panggilan. Longchen menangkap pukulan berdarah sembrono dan menamparnya dengan mulut besar di tangan kirinya, tetapi yang mengejutkan Longchen, pukulannya yang hampir 100% benar-benar gagal. Setelah pukulan sembrono berdarah, orang itu tiba-tiba bersandar dan menendang perut Longchen, hampir selaras dengan tamparan Longchen. Kecepatannya hampir sama. Akibatnya, tamparan Longchen kosong, dan tendangan sembrono yang berdarah juga kosong. Keduanya tertegun pada saat bersamaan. Sangat sedikit orang yang bisa menghindari pukulan Longchen. Darah sembrono juga terkejut. Kecepatan tembakannya adalah yang tercepat di antara para Gorefin. Bahkan jika dia ditekan di sini, langkah ini pasti akan memukulnya. Hus! Darah tertegun sejenak, dan tiba-tiba tangannya saling menyilang, membunuh Longchen lagi. Dia bahkan memulai pertarungan jarak dekat dengan Longchen, dan ketika dia mengayunkan tinjunya, ada bayangan langit. Sangat cepat. Guo Randan yang lainnya terkejut. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, tubuh mereka sepertinya ditekan oleh bintang-bintang, dan sulit untuk bergerak. Dan sembrono darah ini dapat mempertahankan kecepatan dan frekuensi serangan yang mengerikan di bawah tekanan yang begitu menakutkan, yang luar biasa. Boom-boom-boom. Longchen melemparkan tinjunya untuk melawan, mereka berdua meninju bola balik, angin bersiul, dan ada bayangan yang tak terhitung jumlahnya dari keduanya, sehingga sulit untuk membedakan mana tubuh asli dan mana bayangan. Orang baik, kecepatan serangannya setara dengan pangeran kegelapan. Xia Chen tampak terkejut. Selain pangeran kegelapan, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menyerang dengan begitu cepat. Jika dia tidak ada di sini, kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat, dan dia tidak akan bisa bereaksi sama sekali. Ekspresi bermartabat muncul di wajah Su Changchuan. Jika dia bertemu dengan orang yang begitu kuat di konferensi Raja Suci, dia akan mendapat masalah. Titik. Boom-boom-boom. Long Chen dan Sue Sembrono dan dekat satu sama lain, menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Jaraknya sangat dekat, dan pertarungannya adalah kecepatan menembak dan reaksi naluriah. Saat ini, gerakan besar apapun tidak digunakan, ini sangat berbahaya, dan pemenangnya akan ditentukan kapan saja. Hidup dan mati. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, bayangan di langit perlahan menghilang, Long Chen dan Sue Lunan mundur bersamaan, saling memandang dengan dingin. Kamu tidak terpengaruh oleh tekanan di sini, kalau tidak kamu akan mati di tanganku. Sue berkata dengan sembrono dan dingin. Bisakah kamu mati jika kamu tidak membual? Anda sangat cepat, orang tercepat yang pernah saya lihat. Namun, dengan kecepatan ini, jika Anda ingin membunuh saya, Anda terlalu banyak berpikir, kembali dan berlatihlah selama beberapa tahun lagi. Long Chen berkata dengan ringan. Meskipun kecepatan kesembronoan darah cepat, itu cocok untuk penguasa kegelapan, tetapi Long Chen dapat melihat bahwa di bawah tekanan di sini, dia telah terpengaruh sampai batas tertentu, dan dia tidak dapat menyebabkan tekanan pada Long Chen sama sekali. Alasan mengapa Long Chen bertarung melawannya sebenarnya adalah untuk menguji cara para Gorefin menyerang. Lagipula, semua iblis adalah musuh, jadi tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. Melalui ujian, Long Chen tahu bahwa tekanan di sini akan memberikan tekanan besar pada semua orang, tetapi dia jauh lebih kecil. Ini membuatnya lebih percaya diri gelombang jika Sujian Siong tidak menyuruhnya untuk mencoba untuk tidak mengungkapkan kartunya, Long Chen akan membunuh sekelompok orang bodoh ini hari ini. Ledakan. Setelah mendengarkan kata-kata Long Chen, darah menjadi sembrono dan geram. Tangannya membentuk segel, dan tiba-tiba pancaran cahaya tiga warna bergerak di belakangnya, dan secara bertahap membentuk sosok besar. Dia ingin memanggil sebuah visi. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut, dan itu sudah sangat menakutkan tanpa memanggil sebuah penglihatan. Jika sebuah visi dipanggil, seberapa kuat dia? Kakak-kakak. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah penglihatannya muncul, dan kehampaan bergetar. Penglihatannya sepertinya terhalang oleh suatu kekuatan, dan dia tidak bisa dipanggil. Pada saat itu, wajah sembrono berdarah itu berubah. Sangat jelek. Jangan malu, di sini, karena paksaan dari iblis bersayap, penglihatanmu tidak bisa dipanggil sama sekali. Anda sama sekali bukan lawan saya. Jika Anda terus berani, Anda akan dibantai oleh saya. Long Chen berkata dengan ringan. Anda. Darahnya sembrono dan geram, tapi apa yang dikatakan Long Chen adalah kebenaran. Dia adalah iblis. Meskipun dia dari klan yang sama dengan iblis bersayap, dia adalah spesies yang berbeda. Ada kekuatan di udara, tapi tidak bisa digunakan. Pergilah. Aku terlalu malas untuk membunuhmu. Kembali dan beritahu kamu orang-orang dari ras iblis. Jika Anda bertemu dengan Master Ketiga Long di masa depan, menjauhlah. Tuan Ketiga Long bukanlah sesuatu yang bisa Anda beli. Petik 2 Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berjalan melewati Sue Lunang dan langsung menuju ke mayat grid desolate winged demon. Darah sembrono dan sekelompok gorevin terkejut dan marah, tetapi mereka tidak menghentikannya, dan menyaksikan Long Chen berjalan ke mayat iblis sayap Honghuang. Ledakan. Tepat ketika Long Chen berjarak kurang dari 100 mil dari mayat itu, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Di mata ngeri banyak orang, mayat iblis sayap ras sejarah bergetar. Pada saat itu, orang-orang yang berada dalam jangkauan penghalang kursif, tiba-tiba wajahnya berubah. Bab 4136, lancar. Dia benar-benar menembus penghalang itu. Ketika Long Chen mendekati mayat iblis bersayap Honghuang, menyebabkan kejutan tekanan seperti tsunami, darah sembrono tiba-tiba mengubah wajahnya. Tuan, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan kamu tidak bisa tinggal di tempat itu. Pembangkit tenaga gorevin di samping Sue Madang berkata dengan ekspresi ngeri. Anda harus tahu bahwa mereka telah berada di sini selama lebih dari 10 hari, dan mereka menggunakan paksaan di sini untuk merangsang energi iblis mereka sendiri untuk meletus. Sembrono Dara ingin mendapatkan inti kristal dari iblis bersayap ras sejarah ini. Bahkan jika iblis bersayap ras sejarah ini telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah pembangkit tenaga listrik yang abadi. Jika tubuh dapat dipertahankan, inti kristal harus ada. Jika Anda bisa mendapatkan kristal ajaibnya, Anda bisa mendapatkannya untuk mempromosikan pengalaman abadi, yang sangat berharga bagi pembangkit tenaga iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kesembronoan darah telah dicoba berkali-kali, dan tidak mungkin menembus penghalang terakhir dan mendekati mayatnya. Tapi sekarang, mereka menyaksikan Longchen menerobos penghalang, yang membuat darah sembrono kaget dan marah. Dia memiliki nafas naga asli di tubuhnya. Saya tidak tahu apakah karena alasan inilah penindasan yang diterimanya berkurang banyak. Dan kita bukan dari spesies yang sama dengan iblis bersayap liar, tetapi kita harus menanggung lebih banyak tekanan. Darah menggertakan giginya dengan panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuhnya bersama? Kita tidak boleh membiarkan dia menghujat dimensage. Kata orang kuat dari keluarga Gorefin. Tidak, tekanan yang kita alami di sini beberapa kali lipat dari dia. Kami akan sangat menderita karena melakukannya di sini. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Sue berkata dengan sembrono. Sebenarnya, sembrono darah lebih cemas dan marah daripada siapapun, tetapi dia tahu bahwa tekanan yang mereka tanggung di sini jauh lebih besar daripada tekanan Longchen dan lainnya. Jika mereka bertarung, itu tidak ada gunanya. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah Longchen akan menghadapi penghalang lagi jika dia mendekati mayat iblis bersayap Honghuang, atau apakah dia akan dikutuk oleh mayat itu. Anda harus tahu bahwa meskipun dia memiliki darah ras iblis, jika dia ingin mengambil inti kristal dari iblis bersayap, dia harus mengambil risiko besar. Jika dia tidak bisa melakukannya dengan benar, dia bahkan akan mengambil nyawanya. Dia tidak percaya Longchen bisa mendapatkannya. Apa manfaat? Saat ini, Guo Ran dan yang lainnya tidak mengikuti Longchen, tetapi berdiri di sana dan menatap Longchen dengan tenang. Di sini, Dragon Blood Warriors telah mencapai batasnya. Jika mereka melakukannya di sini, mereka juga akan sangat dibatasi. Di sebelahnya adalah klan Gorefin yang mengincar harimau. Mereka tidak berani gegabuh dan perlu berjaga-jaga dari serangan diam-diam klan Gorefin kapan saja. Boom-boom-boom. Setelah datang ke sini, tubuh Longchen menjadi sangat berat, dan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergetar hebat, seolah-olah seluruh orang membawa dunia di punggungnya dan sulit untuk berjalan. Datang ke sini, darah naga di tubuh Longchen melonjak dengan cepat, dan tanpa perintah Longchen, Rune berbentuk naga di tubuh mulai bangun secara otomatis untuk melawan paksaan yang mengerikan di sini. Seperti yang diduga, alasan kenapa aku tidak merasakan terlalu banyak tekanan adalah karena kekuatan naga di tubuhku membatalkan sebagian dari kekuatan sihir. Saat Longchen bergerak maju, tekanannya semakin besar dan besar, tetapi Rune berbentuk naga dalam darah, Qi, dan tulang Longchen terus menyala untuk melawan kekuatan sihir. Meski terasa sulit, sang naga debu bisa terus maju. Ketika Longchen datang ke depan mayat iblis sayap Honghuang, di mana sayap besar iblis sayap jatuh ke tanah, Longchen menginjak sayap iblis sayap. Pada saat itu, pembangkit tenaga Gorefin sangat marah, dan Longchen berani menginjak tubuh iblis bersayap. Om! Tapi saat Longchen menginjak sayap iblis bersayap, energi magis yang tak berujung naik ke kaki Longchen seperti tinta. Tidak, itu kutukan iblis bersayap. Sujian Siong dan Paman Huai, yang telah melihat Longchen dan yang lainnya dari kejauhan, telah mengubah wajah mereka. Sayangnya, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Longchen di sini, jadi mereka hanya bisa cemas. Anda harus tahu bahwa itu adalah keberadaan yang abadi. Meski sudah mati, sama sekali tidak boleh menodai jenazahnya. Hahaha, mati, teran yang bodoh. Ketika mereka melihat air hitam melilit kaki Longchen, pembangkit tenaga listrik dari klan Gorefin tertawa, penuh dengan Sadenfrude. Ini adalah kutukan iblis. Setelah iblis yang kuat mati, mereka secara naluria akan mengaktifkan rune kutukan. Rune kutukan ini akan mengincar makhluk apapun yang mendekati mayatnya. Ini adalah semacam perlindungan diri, agar jenazah Anda tidak jatuh ke tangan musuh, rune natal akan dicuri, dan pada saat yang sama, jenazah akan dihindari. Ini bukan spesies yang sama, dan sangat sulit untuk memecahkannya, dan Anda perlu mengambil risiko tertentu. Pembangkit tenaga Gorefin tahu aturan ini, jadi mereka telah menunggu saat ini, tapi Longchen benar-benar bodoh. Memotong Tinta hitam di kaki Longchen seperti ratusan juta kecebong iblis memanjat ke lututnya, tetapi Longchen mendengus. Om Api kemasan membungkus tubuhnya, dan tinta hitam berubah menjadi asap hitam saat bertemu dengan api kemasan. Apa Saat melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkejut. Api macam apa yang bisa membakar kutukan iblis? Dan apakah itu masih kutukan iblis dari pembangkit tenaga abadi? Api ini Beberapa orang mau tidak mau berseru tak percaya saat melihat nyala api emas gelombang api itu seperti emas, nyalanya tertahan, yang sakral itu tirani, dan kehidupan baru memiliki keinginan untuk menghancurkan, bagaimana ini bisa terjadi menjadi. Apakah sangat mirip dengan api matahari yang legendaris? Ada orang kuat Tianzun yang berseru di luar. Nafas, warna, dan teksturnya sangat mirip, tetapi Sunfire adalah keberadaan peringkat ke-6 di daftar api surgawi. Jika itu benar-benar Sunfire, itu pasti tidak akan memiliki paksaan sekecil itu. Ya, api matahari memiliki keinginan tak terbatas untuk menghancurkan dan kemampuan untuk menghidupkan kembali segala sesuatu. Jika apinya benar-benar api matahari, seharusnya tidak terlalu lemah. Dia hanya berada di alam Raja Abadi. Mungkin baik-baik saja menguasai api lain, tetapi tidak mungkin mengendalikan api matahari, yang terkenal dengan keganasannya. Bahkan jika itu adalah api, itu tidak mungkin. Seseorang menegaskan. Nyala api di Skyfire Ranking berkisar dari ringan hingga suram, dan api matahari terkenal dengan keganasannya. Ini adalah nyala api yang paling sulit dikendalikan. Dikatakan bahwa itu hanya bisa ditundukkan melalui kekerasan. Bahkan api paling primitif dari api Tianyang membutuhkan setidaknya Tianzun untuk ditundukkan, dan tidak ada keterampilan sama sekali dalam proses penyerahan. Jadi api emas yang dipanggil oleh Longchen mengejutkan semua orang, dan itu sangat mirip dengan api matahari yang legendaris, tetapi tidak ada yang percaya bahwa itu adalah api matahari. Tapi jika bukan api matahari, bagaimana bisa membakar kutukan keabadian? Seseorang bertanya. Ini. Topik ini tiba-tiba membingungkan semua orang. Mereka bingung, tetapi mereka tidak percaya bahwa seorang bocah Raja Peri Kecil dapat mengendalikan api matahari, yang menumbangkan akal sehat. Boom-boom-boom. Dan saat semua orang membicarakannya, Longchen telah berjalan di sepanjang sayap iblis bersayap, berjalan lurus ke atas punggungnya, dan sampai ke tombak besar di belakangnya. Kemudian di mata semua orang yang terkejut, dia meninju tombak itu. Bab 4137, Biji Teratai Darah Bang Dengan suara teredam, Longchen meninju tombak berkarat, tombak itu seperti tiang langit, Longchen meninju, tombak tidak bergerak, tetapi Longchen sudah memegang tinjunya, menyakitkan harus membungkuk. Sangat sulit. Pukulan Longchen tidak menggunakan banyak kekuatan, dia hanya mengetuknya dengan ragu-ragu, dan keterkejutannya begitu mengerikan hingga bahkan mematahkan tinjunya. Ini masih pukulan ringan. Jika itu adalah pukulan dengan kekuatan penuh, lengan Longchen mungkin tidak dapat menahannya. Meski rasa sakitnya menusuk, ada ekstasi di wajah Longchen. Tombak panjang ini jelas merupakan harta karun. Hahaha, hasilkan banyak uang, hasilkan banyak uang. Longchen memeluk pilar besar dan tertawa seperti orang gila. Para pembangkit tenaga listrik yang menonton dari kejauhan, tidak peduli ras apa mereka, semuanya terlihat aneh saat melihat pemandangan ini. Orang ini gila, apakah dia ingin? Haruskah dia? Untuk sesaat, ide yang sangat aneh muncul di benak orang, tetapi mereka pikir itu tidak mungkin, tetapi melihat tawa arogan Longchen, sepertinya itu benar-benar seperti yang mereka bayangkan. Tuan, bukankah dia ingin mengambil tombak panjang itu? Pusat kekuatan klan Gorefin bergetar. Tidak mungkin, tombak panjang itu adalah senjata abadi, pemiliknya sudah lama pergi, dan mungkin binasa bersama iblis. Dan Longchen hanyalah raja peri kecil, bagaimana dia bisa membangunkan prajurit abadi. Darah mencibir dengan liar. Namun, saat ini, Longchen berdiri di belakang iblis bersayap, dengan ekspresi kekayaan dan kebingungan, mengelus tombak, dan air liurnya akan mengalir keluar. Dan kepercayaan dirinya tidak begitu kuat. Untuk sesaat, mata banyak orang tertuju pada Longchen. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Dang dang dang. Longchen mengeluarkan palu dan mengetuknya beberapa kali di poros senjata seperti Optimus Prime, dan karat yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Tetapi setelah beberapa ketukan, palu di tangan Longchen hancur. Sayangku, artefak alam tidak akan berfungsi hanya dengan beberapa ketukan. Longchen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dia tidak menyerang tombak itu, tetapi hanya mengetuk beberapa kali untuk membuat karatnya terkelupas, dan melihat rune di tombak itu. Akibatnya, palu itu meledak setelah beberapa pukulan. Tombak itu terlalu kuat. Longchen mengeluarkan artefak alam lain dan mengetuknya beberapa kali. Itu juga meledak. Ledakan. Dengan marah, Longchen mengeluarkan tongkat panjang dan membantingnya ke tombak. Akibatnya, tombak itu hancur menjadi bubuk dalam sekejap, dan mulut harimau Longchen pecah, dan darah mengalir. Beberapa kali sebelumnya, saya bisa merobohkan sedikit karat, tetapi tongkat di belakang bahkan tidak merobohkan sedikit pun karat. Itu tidak baik. Karat di luar adalah semua jejak yang ditinggalkan oleh erosi selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak mengelupas karatnya, Anda tidak dapat melihat tubuhnya. Jika Anda tidak dapat melihat tubuhnya, Anda tidak dapat mengaktifkan runenya, dan jika Anda tidak mengaktifkan runenya, Anda tidak dapat menariknya sama sekali. Longchen tiba-tiba dalam masalah, karat ini sangat sulit dikupas, sangat mengerikan. Meskipun ada banyak artefak alam di tangan Longchen, tidak bisa disiasiakan seperti ini. Meski bisa disiasiakan, waktu Longchen tidak bisa disiasiakan. Ini perlahan mengetuk, tahun berapa itu akan mengetuk? Ah! Hei, anak-anak Gorefin, bagaimana kalau kita merundingkan kesepakatan? Longchen berdiri di belakang iblis bersayap liar dan berteriak ke pembangkit tenaga Gorefin. Pusat kekuatan klan Gorefin sangat marah. Kata-kata Longchen membawa penghinaan besar. Orang ini sangat menyebalkan. Kesepakatan apa? Namun, Sembrono Darah masih menanggapi dengan dingin dan sabar, dia juga ingin tahu obat apa yang dijual di labu debu naga. Aku dalam sedikit masalah sekarang. Jika Anda dapat membantu saya dengan dua hal, saya dapat mencabut tombak saya. Lalu, hei hei, lo, Longchen tersenyum. Omong kosong, aku tidak percaya kamu bisa menariknya sama sekali. Apakah menurutmu kami bodoh? Darah mencibir Sembrono Tombak setinggi langit itu, apalagi Longchen, bahkan tidak berpikir untuk mencabutnya bahkan jika semua orang kuat yang hadir bergabung. Kamu benar-benar bodoh. Aku, Longchen, tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dalam hidupku. Saya mengatakan bahwa jika saya bisa mencabutnya, saya bisa mencabutnya. Jika Anda tidak percaya, lupakan saja. Saya akan mencari setan lain untuk bekerja sama. Longchen mencibir dan berkata. Kemudian, berpura-pura melihat sekeliling. Darah Sembrono bergerak di dalam hatinya, apakah dia benar-benar yakin? Dia berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin mendengarnya terlebih dahulu? Saya butuh dua hal sekarang, satu uang dan yang lainnya barang. Jika Anda dapat memberikan uang dan barang-barang, saya dapat mencabut tombaknya. Kata Longchen. Jika Anda membayar barang, lalu apa yang Anda bayar? Darah mencibir Sembrono. Saya melakukan yang terbaik, kata Longchen. Apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah saya akan percaya omong kosong Anda? Blut berkata dengan Sembrono dan menghina. Tiba-tiba, seseorang di samping Sue Luan memberi isyarat padanya. Dia menoleh dan melihat kekejauhan, hanya untuk melihat seorang lelaki tua di daerah luar memberi isyarat padanya. Darahnya Sembrono sesaat, dan orang yang memberi isyarat kepadanya adalah patriark dari klan Gorefin mereka, dan dia bahkan memintanya untuk mengulangi kata-kata Longchen. Sementara Sue dengan Sembrono memberi isyarat kepada lelaki tua itu, Longchen bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka komunikasikan, pada dasarnya dia bisa menebak sesuatu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan, aku akan mempertimbangkannya. Darah berkata dengan dingin dan Sembrono. Aku ingin 10 kotak emas murni darah merah, 10 kotak mitril darah merah, 10 kotak tembaga angin darah merah. Longchen mengatakan selusin jenis emas abadi dalam satu tarikan napas. Lebih dari selusin jenis emas abadi ini semuanya adalah produk khusus dari dunia Gorefin, dan hampir tidak mungkin dibeli dari dunia luar. Begitu mereka muncul, banyak orang akan berebut untuk mereka. Apakah kamu sangat gila? Darah merah murni emas itu, seluruh Gorefin Starfield saya tidak akan dapat menambang satu partai pun selama 10 ribu tahun, jadi Anda akan datang ketika Anda membuka mulut. Bahan-bahan di mulutmu cukup untuk Gorefin kita bekerja keras selama jutaan tahun. Apakah Anda pikir saya akan memberikannya kepada Anda? Darah mencibir dengan liar. Di matanya, pria ini hanyalah orang gila yang aneh, dan sangat mustahil bagi para Gorefin untuk menyetujuinya. Jangan menyela saya dulu, selain bahan-bahan ini, saya juga ingin benih teratai darah dari lautan darah di tanah suci Anda. Longchen melanjutkan gelombang kamu kentut, teratai darah adalah keluarga iblis darahku. Hanya ada satu tanaman, yang mekar setiap 3 juta tahun sekali, berbuah setiap 3 juta tahun sekali, dan matang setiap 3 juta tahun sekali, dengan hanya satu buah pada satu waktu. Itu adalah harta tertinggi dari klan Blutfin saya. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Anda ingin membuka mulut Anda? Apakah Anda sengaja menghibur kami? Darah sembrono tidak tahan lagi, dan mengutuk dengan marah. Teratai darah yang mencapai langit adalah obat suci totem dari keluarga iblis darah, dan biji teratai bahkan lebih sakral. Dan setelah membentuk kembali tubuh dengan biji teratai darah tongtian, itu adalah tubuh teratai darah tongtian, yang memiliki kekuatan ilahi tertinggi, yang merupakan harta yang diimpikan oleh banyak orang dari keluarga Gorefin. Sayangnya, biji teratai darah tongtian terlalu langka, sembrono darah benar, bahkan dia, pembangkit tenaga listrik pertama dari generasi muda klan iblis darah, belum pernah melihat seperti apa biji teratai darah tongtian, apalagi orang lain. C. Saya ingin menggunakan biji teratai dengan darah ke langit, dan saya tidak ingin menggunakannya sendiri. Saya ingin menggunakannya pada iblis bersayap prasejarah ini. Hanya dengan membangkitkan instingnya kamu bisa membantuku mencabut tombak ini. Karena Anda enggan, lupakan saja. Long Chen merentangkan tangannya. Pada saat ini, Patriark dari klan Gorefin dikejauhan memberi suai perintah sembrono yang tidak bisa dia percayai. Oke, aku akan bekerja sama denganmu, tapi jika kamu berani menipu Gorefin kami, aku jamin kamu akan mati tanpa penguburan. Darah menggertakkan giginya dengan sembrono. Pada saat itu, bahkan para Gorefin di sekitarnya tertegun. Bab 4138, Perhitungan Keluarga Gorefin 1 Oke, cukup menyegarkan, bahwa Long Chen mengulurkan tangannya. Bagaimana saya bisa memiliki begitu banyak hal pada saya? Saya harus pergi ke Patriark untuk mendapatkannya. Kamu menungguku. Sue mendengus dingin dan berjalan langsung ke pinggiran. Awasi mereka, jika ada perubahan, berhenti saja dan jangan melawan mereka di sini. Sebelum pergi, sembrono darah menasihati pembangkit tenaga listrik Gorefin di sampingnya. Melihat bagian belakang kepergian sembrono Sue, senyum muncul di sudut mulut Long Chen. Tuan Patriark, Long Chen ini pembohong. Anda bisa tahu dari penampilannya bahwa dia bukan orang yang baik. Mengapa Anda harus bekerja sama dengannya? Darah sembrono datang ke kamluar klan darah yang kuat, dan tidak puas dengan seorang lelaki tua dari klan iblis darah yang mengenakan mahkota emas. Kamu tidak mengerti? Aku telah menanyakan tentang Long Chen ini. Asal-usulnya sangat tidak biasa, dan metodenya juga sangat pintar. Dia telah diburu oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia bisa bertahan sampai sekarang. Dia adalah karakter yang cerdas. Saya mendengar bahwa dia memiliki artefak kacau kian kun cauldron di tangannya. Meskipun kemungkinannya sangat rendah dan kemungkinan menipu orang lebih tinggi, saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jadi saya ingin mengujinya, kata Patriark Gorefin. Tuan Patriark, harga dari godaan ini terlalu tinggi. Singa berdarah ini membuka mulutnya. Jika semuanya ditelan olehnya, kita tidak hanya akan kehilangan banyak hal, tetapi juga menjadi bahan tertawaan. Suevan tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan potong kata-kata kepala klan Gorefin. Kamu, kamu masih terlalu muda, bisakah trik kecilnya membodohiku? Dia ingin menggunakan kekuatan kita untuk mencabut tombak panjang itu, dan kemudian tombak panjang itu akan menjadi miliknya, dan mayat petapa iblis Honghuang akan menjadi milik kita. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Kami menginginkan mayat petapa iblis besar, tombak, dan nyawa mereka semua. Kepala klan Gorefin berkata sambil tersenyum. Apa? Darah itu sembrono. Patriark dari klan Gorefin berkata dengan percaya diri, meskipun dia tidak bisa mendekati mayat itu, saya dapat melihat bahwa jika dia ingin mencabut tombaknya, pertama-tama dia harus membubarkan kekuatan kutukan dari grid dimensage, jika tidak, tombak dan mayat akan diintegrasikan menjadi satu. Bahkan tidak berpikir tentang perpisahan. Dan dia juga berpengetahuan luas, mengetahui bahwa biji teratai darah klan iblis darah kita dapat menyerap mantra sihir, sehingga dia dapat mencabut tombaknya. Petik 2. Itu hanya kemungkinan, jika dia tidak bisa menariknya keluar, bukankah barang-barang kita akan sia-sia? Sue Sembrono tidak bisa menahannya. Mengapa kamu menyela laosu lagi? Mengapa anda tidak percaya atau tidak? Mengapa anda tidak menunggu laosu menyelesaikan kata-katanya? Menggertakan giginya, menekan suaranya dan berkata dengan marah. Darah Sembrono hanya tahu bahwa dia terlalu kasar, membuat marah patriark, dan buru-buru mengakui kesalahannya. Saya tahu anda bertindak dengan hati-hati, itu hal yang baik, tetapi terkadang, dibutuhkan keberanian dan keberanian untuk melakukan hal-hal besar. Dalam kata-kata ras manusia mereka, seberapa berani seseorang dan seberapa produktif tanahnya, dan keberanian adalah hasilnya. Apakah anda pikir saya akan mengambil risiko tanpa alasan? Begitu dia menggunakan biji teratai yang menembus darah itu, dia akan menyerap mantra sihir. Dan benih teratai darah ini telah saya tempelkan pada benih iblis jiwa. Setelah mantra sihir diserap, he he, saya bisa mengendalikan mayat orang suci iblis prasejarah ini melalui biji teratai salju. Jika keberuntungan cukup baik, jenazah petapa iblis agung masih akan mempertahankan jejak jiwa dewa, meski hanya jejak yang sangat lemah, kita juga memiliki kesempatan untuk membuatnya menjadi boneka. Hei, jika boneka setingkat iblis berada di bawah kendali kita, maka akan semudah memotong melon dan sayuran dalam hal membantai dewa dan makhluk abadi. Kepala klan Gorefin berkata sambil tersenyum. Ekspresi kaget di wajah sembrono darah, ternyata sang patriark sudah merencanakannya, jika benar-benar berhasil, keluarga Gorefin akan benar-benar mendominasi dunia. Jika berhasil, saat tombak dicabut adalah ketika Longchen dan yang lainnya musnah, dan dia akan menyaksikan dirinya sendiri mati di tangan grid desolate di Mensage. Jika gagal, itu tidak masalah. Pada saat itu, saya akan mendesak pola setan darah dalam biji teratai darah dari langit. Pada saat pola iblis darah meletus, Anda sama sekali tidak akan terpengaruh oleh tekanan iblis. Pada saat itu, tidak mudah bagimu untuk membunuh Longchen. Kepala klan Gorefin tertawa. Patriark itu bijak, dan sembrono mengaguminya. Darah sembrono berkata dengan tulus, dibandingkan dengan kebijaksanaan patriark, dia masih terlalu mudah. Pergilah, jika kamu memiliki kesempatan, cobalah untuk menjaga nyawa Longchen sebanyak mungkin, orang ini pasti memiliki banyak rahasia. Kata patriark klan Gorefin. Memahami. Sembrono darah mengangguk, kali ini kepala klan Gorefin menyerahkan manik seukuran mata naga ke sembrono darah. Di manik itu, ada garis berwarna darah, dan atmosfer jahat menembusnya, seperti bola mata iblis, dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Melihat biji teratai darah yang menembus langit ini, darahnya sembrono dan hirup pikuk. Jika biji teratai salju ini dimurnikan untuknya, kekuatannya akan meroket lagi. Jangan melihatnya, jika berhasil, biji teratai dengan darah ini akan menjadi milikmu. Melihat mata sembrono dari darah, kepala klan Gorefin tersenyum sedikit. Terima kasih, patriark. Darah sembrono, terkejut dan senang, dan kemudian berjalan menuju mayat iblis bersayap prasejarah dengan biji teratai darah dan sepotong emas abadi yang berukuran tiga kaki persegi. Longchen, apakah dia gila? Dia bahkan membuat kesepakatan dengan Gorefins. Tidakkah dia tahu bahwa kebencian antara ras manusia dan ras iblis tidak saling eksklusif? Dia akan menderita kerugian besar. Adegan ini, mau tidak mau harus dikatakan. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Awalnya, Su Jian Xiong juga mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dilakukan Longchen, bekerja sama dengan iblis sama saja dengan mencari kulit dengan harimau gelombang tapi dengan pemahamannya tentang Longchen, Longchen sepertinya bukan orang yang melakukan hal-hal bodoh, terutama ketika mereka melihat hati Longchen. Dia percaya bahwa Longchen juga memiliki sempua sendiri. Hanya saja, apakah itu Longchen atau Patriar Klan Gorefin? Keduanya terlihat menang, dan dia tidak tahu siapa yang akan lebih baik. Kebijaksanaan Tuan itu seperti lautan, dan dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berarti. Jangan khawatir, jawabannya akan segera terungkap. Paman Huai tersenyum tipis. Di antara orang-orang ini, dia tidak menghabiskan waktu terlalu lama dengan Longchen, tetapi dia pasti tahu lebih banyak tentang Longchen daripada keluarga Mochizuki, dan dia sangat percaya pada Longchen. Longchen dapat menyelamatkannya dari penjara kaisar hantu dan melepaskan prajurit bintang legendaris di kapal hantu. Dia selalu mengagumi metode Longchen. Dalam hal akal, dia tidak akan pernah mengkhawatirkan Longchen. Ketika Sembrono darah datang ke iblis bersayap Honghuang, dia mengertakkan gigi di hadapan Longchen. Longchen, semua yang kamu inginkan ada di sini, jika kamu berani menipuku, aku berjanji kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Pada Longchen berjalan turun dari mayat iblis sayap Honghuang dan datang ke depan darah Sembrono. Melihat biji teratai darah di tangannya, ada kegilaan di mata Longchen. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Apa yang sangat dia butuhkan? Semua bahan itu yang dia inginkan untuk Guo Ran dan Xia Chen. Hanya biji teratai darah inilah yang dia inginkan. Ketika Sue Sembrono menyerahkan biji teratai darah ke Longchen dengan wajah yang menyakitkan, Longchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan ekspresi Sue Sembrono dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Bab 4139, Siapa yang menghitung siapa? Apa yang Anda tertawakan? Darah Sembrono, kaget dan marah, dan seluruh tubuhnya dengan cepat dimobilisasi. Dia mengira Longchen melihat sesuatu dan siap untuk bertindak kapan saja. Saya tertawa karena, saya akan mendapatkan senjata panjang ini. Mengapa? Bahkan tidak bisa tertawa. Hah? Apa sikap Anda? Ingin membunuhku? Apakah kamu bodoh? Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunggu sampai aku mencabut tombaknya. Longchen menunjuk ke darah yang Sembrono, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Darahnya Sembrono dan tiba-tiba malu, karena takut Longchen akan waspada, dan buru-buru berkata, saya pikir Anda akan kembali dan berbohong pada harta keluarga saya dan ingin melarikan diri, jadi saya berhati-hati. Potong, Tuan Ketiga Long tidak pernah menimbulkan masalah, dan dia tidak pernah takut akan masalah. Kapan Tuan Ketiga Long melarikan diri dari pertempuran dengan peringkat yang sama? Longchen berkata dengan jijik. Saat dia berbicara, Longchen menyimpan semua emas abadi, tetapi mengambil benih teratai darah Tongtian di tangannya, berbalik dan berjalan di sepanjang sayap setan sayap Honghuang ke depan tombak. Pada saat ini, darah Sembrono di dalam dan kepala klan Gorefin di sekitarnya sedikit gelisah, dan mereka tidak bisa menahan detak jantung mereka. Faktanya, jika Sembrono darah bisa datang di bawah tombak, kepala klan iblis darah akan menyerahkan biji teratai darah kepadanya sejak lama. Namun, tekanan iblis bersayap prasejarah terlalu kuat, dan darah telah mencoba berkali-kali, tetapi dia tidak dapat menembus penghalang di depan mayat, apalagi menginjakan kaki di atas mayat. Untuk menyerap kutukan, seseorang harus dekat dengan luka mayat, yang berisi keluhan tak berujung dari iblis bersayap prasejarah sebelum kematiannya, di mana kekuatan kutukan paling kuat. Ketika Longchen datang ke depan tombak, bahkan kepala klan Gorefin mulai memukul, dan dia sedikit gugup. Om. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di depan Longchen. Dalam gambar, kepala klan dari klan Gorefin menasihati darah agar Sembrono, dan semua kata dilepaskan. Apa? Wajah kepala klan Gorefin dan Dewa Sembrono berubah. Apa yang mereka katakan tadi dirilis, dan bagaimana mereka menghitung Longchen, apakah mereka berhasil atau gagal, akan membunuh Longchen. Ketika foto ini dirilis, itu langsung menimbulkan kegemparan di antara banyak orang. Mereka tahu bahwa para Gorefin bukanlah orang bodoh, dan pasti ada konspirasi. Hanya saja mereka tidak tahu, dengan cara apa Longchen memantau percakapan mereka dan merekam layarnya. Hei, aku tahu kamu tidak menahan kentut yang bagus. Karena Anda tidak baik hati, jangan salahkan saya karena tidak benar. Saya akan menerima barang-barang itu. Longchen tersenyum. Gambar tersebut direkam dari jarak jauh oleh Xia Chen menggunakan teknik formasi. Longchen sudah lama tahu bahwa orang-orang ini akan terlibat dalam konspirasi, dan gambaran ini tidak lebih buruk dari dugaannya. Melihat masalah itu terungkap, Patriar klan Gorefin tiba-tiba membentuk segel di tangannya, dan pada saat dia membentuk segel, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Karena pada saat itu, biji teratai darah Tongtian menghilang dari tangan Longchen, dan mata Patriar klan Gorefin penuh dengan niat membunuh yang sedingin es, dan dia benar-benar kehilangan hubungannya dengan biji teratai darah Tongtian. Kamu mencari kematian. Darah mencibir dengan sembrono, benih teratai darah di langit memiliki kekuatan ruangnya sendiri, dan tidak dapat ditempatkan di wadah luar angkasa, dan bahkan dunia kecil pun tidak dapat menerimanya. Masukkan kalimat, bagus banget, layak dipasang, lagi pula sumber buku banyak, semua buku, dan update cepat. Jika Anda memasukkannya ke dalam ruang jiwa Anda, pola Gorefin akan menyerang jiwa Anda, dan Anda akan segera menjadi boneka Gorefin. Hahaha. Petik 2 Tapi darahnya sembrono tetapi tidak tahu bahwa wajah Patriar klan Iblis darah menjadi sangat jelek. Jika Longchen memasukkan biji teratai darah ke dalam ruang jiwa, dia dapat segera merangsang pola sihir dan mengendalikan Longchen, tapi darah Tongtian biji teratai telah benar-benar menghilang. Saat ini, Patriar dari klan Gorefin tahu bahwa dia telah dibodohi. Semua perhitungannya sudah termasuk dalam perhitungan Longchen. Sekarang, kalau dipikir-pikir, mereka semua ditipu oleh Longchen. Hehe, hehe. Longchen duduk di atas mayat Iblis bersayap prasejarah tanpa berbicara, hanya mencibir pada wajah sembrono dewa yang percaya diri. Dan benih teratai darah di langit, saat ini, telah berakar dan tumbuh di ruang yang kacau, dan dengan sendirinya telah mereproduksi kolam berwarna darah, yang berkembang pesat. Sue sembrono dan mencibir, dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia sedang menunggu mata Longchen muncul garis berdarah. Saat itu, Longchen telah menjadi boneka yang dikendalikan oleh Tongtian Suelianzi. Tetapi ketika dia menunggu, dia menyadari ada sesuatu yang salah, karena dia menemukan bahwa Longchen tidak berubah. Dia melihat kembali ke kepala klan Gorefin, hanya untuk menemukan bahwa semua pembangkit tenaga dari klan Gorefin memiliki wajah yang sangat jelek. Saat ini, Sue Kuang tercengang. Dia memandang patriar klan Gorefin dengan wajah muram yang ingin membunuh, dan kemudian menatap Longchen dengan senyum sinis. Dia akhirnya menyadari bahwa itu tidak baik. Longchen, kamu berani berbohong kepada kami. Darah meraung sembrono. Tidak, 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 kamu berbohong padaku dulu. Aku dengan senang hati bekerja sama denganmu, tetapi kamu berencana untuk membunuhku. Ini adalah pelanggaran kontrak sepihak. Saya dapat menolak untuk mengembalikan deposit. Oleh karena itu, kerjasama di antara kita sudah berakhir. Semua orang berpisah dan aman. Terima kasih. Longchen sangat sopan dan otentik. Kamu kentut, kamu berani berbohong kepada kami. Para Gorefin akan bersamamu selamanya. Blut berkata dengan sembrono dan marah, dia tampak gila. Anda harus tahu bahwa benih teratai darah Tongtian adalah harta karun klan Gorefin. Patriark berjanji untuk memberikannya setelah masalah selesai. Dengan cara ini, dia akan benar-benar kehilangan kontak dengan benih teratai darah Tongtian. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jika bukan karena penghalang di depan, dia tidak akan bisa bergegas, kalau tidak dia akan membunuh Longchen dan mencabik-cabiknya. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, bunuh bawahannya dulu. Pria kuat dengan keluarga iblis darah memandangi para prajurit darah naga. Sama-sama, ayo. Melihat para Gorefin ini memandangi mereka, Gorefin melambaikan tangannya secara langsung, sepertinya dia tidak bisa memintanya. Gorefin dilindungi oleh baju perang dan menanggung sedikit tekanan. Melihat setan-setan yang kuat ini, dia sudah lama gatal, tetapi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang, karena takut disalahkan oleh bos. Karena Sujian Siong telah menjelaskannya sebelumnya, cobalah untuk tidak menembak dan meninggalkan kartu truf di konferensi Raja Suci. Tetapi jika orang-orang ini terbunuh, mereka terpaksa melawan, dan tidak ada yang akan menyalahkan mereka. Ayo pahlawan, tunjukkan senjatamu, jangan jadi pengecut gelombang atau kamu akan dicemua oleh banyak orang. Guoran takut mereka tidak akan datang, jadi dia melambaikan tangannya untuk memprovokasi dia. Pusat kekuatan klan Gorefin ketakutan dan marah. Bagaimana mereka bisa ditantang seperti ini? Mereka memegang senjata mereka satu demi satu, siap bertarung kapan saja. Pada saat ini, kepala klan Gorefin dikejauhan, dengan wajah muram, memberi isyarat kepada mereka. Gerakan itu untuk membuat mereka tenang dan tidak tertipu. Darah Sembrono sangat marah sehingga matanya hijau. Jika bukan karena kata-kata patriark, dia benar-benar akan membunuhnya dengan segala cara. Sue sangat Sembrono sehingga dia menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia menatap Longchen, sepertinya dia ingin menggigit Longchen hidup-hidup. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Longchen. Anda berbohong kepada para Gorefin dengan begitu banyak harta. Apakah Anda berencana untuk tinggal di dalamnya selama sisa hidup Anda? Hei, benar, anak muda tidak terlalu pemarah. Lihat aku, kamu berkomplot melawanku, aku tidak marah. Melihat mereka berhenti, Longchen menepuk pantatnya dan berdiri, berbicara dengan lantang. Kata-kata Longchen hampir memuntahkan darah. Anda sangat marah, bayinya ada di saku Anda. Bapak-bapak dan warga desa, bapak-bapak tua dan muda, yang datang dari selatan, yang berangkat dari utara, yang sedang ujian, yang bergegas ke lapangan, jangan sampai ketinggalan kalau lewat. Hari ini, saya, Master Ketiga Long, akan menunjukkan cara mengeluarkan senjata abadi ini dengan tangan kosong. Perhatikan baik-baik, saya akan menggunakan artefak yang kacau, Kian Kunding. Longchen berkata dengan keras. Ketika mereka mendengar artefak Kian Kunding yang kacau, hati semua orang melonjak, apakah dia benar-benar memiliki Kian Kunding? Bap 4140, dan kemudian berkedip. Apa yang akan dia lakukan? Jika dia benar-benar memiliki kuali, mengapa dia menunjukkannya di sini? Untuk sementara, orang-orang tertegun. Mereka telah menanyakan sebelumnya bahwa pria bernama Longchen ini, menyandang nama dekan Akademi Lingqiao, merampok dan menipu di mana-mana, melakukan segala macam kejahatan. Pada awalnya, perusahaan Longteng mengatakan bahwa Longchen memiliki kuali Kian Kunding di tangannya, dan orang-orang ragu. Belakangan, Longchen sendiri mengaku memiliki kuali Kian Kunding dan berniat menjualnya. Segera, banyak orang merasa bahwa orang ini pembohong. Sekarang Longchen baru saja menipu harta karun Klan Gorefin, dan sekarang dia mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kuali, semua orang tercengang, mereka tidak mengerti apa yang dilakukan orang ini. Om! Suara Longchen baru saja jatuh, dan sebuah kuali perunggu muncul di depan Longchen. Kuali perunggu memiliki bentuk kuno, menggambarkan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, burung, dan binatang buas. Penuh dengan karat, tetapi tidak bisa menyembunyikan suasananya yang megah dan sederhana, dan memiliki suasana yang sunyi. Suasana itu sepertinya berasal dari era kacau yang jauh. Di depan atmosfer itu, orang-orang sepertinya telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk merasakan era kekacauan. Ini, ketika orang melihat kuali kuno, hati mereka menjadi gila. Bahkan Sujian Siong, Paman Huai, dan yang lainnya tercengang karena Longchen sebenarnya memiliki kuali kuno. Apakah ini benar-benar kuali kian kun yang legendaris? Seseorang berseru. Kuali kunci adalah sesuatu dari zaman mitologi. Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya, jadi kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Seseorang berkata, Memang, kuali kian kun dikenal sebagai salah satu dari sepuluh artefak kacau, tetapi tidak ada yang pernah melihat tubuhnya, atau petanya, jadi tidak mungkin untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Sepertinya tidak banyak. Jika itu adalah kuali kian kun asli, itu pasti akan menyebabkan penglihatan langit dan bumi, dan itu tidak akan pernah muncul secara diam-diam. Seseorang bertanya, Namun, aura karat kuali kuno memang memiliki aura kekacauan, jadi tidak ada cara untuk memalsukannya. Dan Anda lihat, ada riak di sekitar kuali kuno, itu adalah benturan kekuatan tahun-tahun, ini jelas merupakan benda tua dengan sejarah yang panjang dan menakutkan. Dikatakan bahwa perang di era kekacauan, artefak kacau berpartisipasi di dalamnya, dan sembilan hari dan sepuluh tempat dihancurkan. Jadi saya pikir kuali kuno di tangan Long Chen ini mungkin benar-benar kuali kian kun yang legendaris. KEMANUSIAAN paduk zaman modern, dan karat di atasnya mengandung kekuatan tahun-tahun tanpa akhir, yang kemungkinan besar merupakan sesuatu dari era kekacauan. Temanku, tripod perunggu ini terlalu jauh dari kita, kenapa kita tidak mengambilnya lebih dekat dan mari kita lihat dengan jelas bagaimana dengan penilaian. Seorang pria tua menyarankan. Ya. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Long Chen langsung setuju. Namun, sayangku, kamu tidak dapat dilihat dengan sia-sia, jika kamu ingin melihatnya, kamu harus membayar. Saya tidak serakah, saya akan mengirim uang jing keluar dari seratus ribu dunia sendirian. Jika jumlah orangnya seratus ribu, saya akan mengadakan pertemuan penilaian untuk dilihat dan bahkan disentuh semua orang. Bagaimana? Long Chen tertawa. Begitu kata-kata Long Chen keluar. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang ini terlalu cerdik. Semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri. Jika tidak begitu berita menyebar, kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriark, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, sembrono darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan darah yang sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Teng, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Petik 2. Kata-kata Long Teng sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Teng sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kiankun yang legendaris? Long Teng pura-pura marah. Kami tidak ragu, kami tidak percaya sama sekali. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Teng semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Teng dengan marah berkata, Hei, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Long Teng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2. Om. Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate Gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat tripod perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang ini terlalu cerdik. Semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri. Jika tidak begitu berita menyebar, kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriarch, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, Oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, sembrono darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan darah yang sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Chen, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Chen sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kiankun yang legendaris? Long Chen pura-pura marah. Kami tidak ragu, kami tidak percaya sama sekali. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Chen semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Chen dengan marah berkata, Hef, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Long Teng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2. Om. Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate Gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat ripot perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang ini terlalu cerdik. Semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri, jika tidak begitu berita menyebar. Kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriark, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, Oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, Sembrono Darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan darah yang Sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Teng, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Chen sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kiankun yang legendaris? Long Chen pura-pura marah. Kami tidak ragu, kami tidak percaya sama sekali. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Chen semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Chen dengan marah berkata, Hef, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Longteng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2 Om Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate Gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat tripod perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang ini terlalu cerdik. Semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri. Jika tidak begitu berita menyebar, kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriark, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, Oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, Sembrono darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan darah yang sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Chen, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Chen sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kian kun yang legendaris? Long Chen pura-pura marah. Kami tidak ragu, kami tidak percaya sama sekali. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Chen semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Chen dengan marah berkata, Hef, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Long Teng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2 Om Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate Gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat ripot perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang ini terlalu cerdik. Semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri. Jika tidak begitu berita menyebar, kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriark, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, Oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, Sembrono Darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan darah yang Sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Teng, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Chen sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kiankun yang legendaris? Long Chen pura-pura marah. Kami tidak ragu, kami tidak percaya sama sekali. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Chen semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Chen dengan marah berkata, Hef, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Long Teng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2. Om. Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate Gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat ripot perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang ini terlalu cerdik. Semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri. Jika tidak begitu berita menyebar, kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriarch, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, Oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, sembrono darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan darah yang sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Chen, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Chen sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kiankun yang legendaris? Long Chen pura-pura marah. Kami tidak ragu, kami tidak percaya sama sekali. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Chen semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Chen dengan marah berkata, Heif, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Long Teng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2 Om Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat ripot perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala, orang ini terlalu cerdik, semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri. Jika tidak begitu berita menyebar, kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriark, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, Sembrono Darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan Darah yang Sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Teng, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Kata-kata Long Chen sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Chen sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kiankun yang legendaris? Long Chen pura-pura marah. Kami tidak ragu, kami tidak percaya sama sekali. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Chen semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Chen dengan marah berkata, Hef, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Long Teng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2 Om Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate Gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat ripot perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Begitu kata-kata itu keluar, pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera ditarik. Seberapa berhargakah Jie Wang Jing? Satu dapat ditukar dengan ratusan ribu kristal raja abadi, orang ini tergila-gila pada uang. Jika ada tiran lokal yang kaya, dia bisa memesan tempat sendirian. Long Chen berdiri di depan kuali perunggu dan berteriak keras. Hanya saja mereka bisa mendengar teriakan Long Chen, tapi Long Chen tidak bisa mendengar teriakan mereka. Long Chen hanya bisa menebak apa yang mereka katakan melalui mulut mereka. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang ini terlalu cerdik. Semua orang sedikit takut padanya. Jika kuali perunggu adalah kuali asli, itu adalah harta yang tak ternilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Dan Long Chen mengandalkannya untuk menghasilkan uang tiket saat ini, yang tidak logis dengan sendirinya. Kemungkinan kepalsuan sangat tinggi, dan tidak ada yang mau mengambil risiko. Selain itu, bahkan jika kuali ini nyata, dalam hal ini, tidak ada yang berani mengambilnya sendiri, jika tidak begitu berita menyebar, kita tidak tahu berapa banyak monster menakutkan yang akan ditarik, dan pasti akan ada genosida di masa depan. Bencana Ada banyak orang kuat yang hadir, tetapi ada banyak pemimpin seperti Patriarch, Master Sekte, dan pemimpin Sekte, dan mereka masih dapat mempertahankan rasionalitas paling dasar, dan belum terbawa oleh nama Kian Kunding. Melihat tidak ada yang membayar, Long Chen tampak tidak berdaya, oke, saya tahu, Anda pikir saya pembohong, tetapi Anda harus tahu bahwa saya sangat jujur dan jujur. Kamu kentut. Long Chen belum selesai berbicara, Sembrono darah tidak bisa menahan kutukan. Dia baru saja berbohong kepada bayi mereka, dan dia masih memiliki wajah untuk mengatakan bahwa dia jujur dan jujur. Menghadapi omelan darah yang Sembrono, Long Chen mengabaikannya sama sekali, pura-pura tidak mendengarnya, dan berkata perlahan dan perlahan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, tetapi jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus percaya pada bisnis Long Chen, mereka dapat bersaksi kepada saya. Saya mendapatkan kuali perunggu ini saat itu. Jujur saja, saya tidak tahu asal-usulnya. Mereka membantu saya mengidentifikasinya, dan saya menyadari bahwa benda ini sangat berharga. Setelah itu, saya pikir, semua harta harus diperoleh oleh orang kaya, jadi saya berencana untuk mencarikan rumah yang bagus untuknya, sehingga dapat memiliki dermaga, pelabuhan yang terlindung, tidak lagi berkeliaran, tidak lagi terombang ambing. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat kabur sehingga orang bahkan tidak tahu apa yang ingin diungkapkan orang ini. Tidakkah Anda hanya ingin mencari seseorang untuk dimanfaatkan dan menjualnya dengan harga yang bagus? Mengapa Anda mengatakannya dengan sangat provokatif? Long Chen sedang berbicara, dan semua orang di sekitarnya memandangnya dengan jijik, seolah-olah dia telah memutuskan bahwa dia pembohong. Hei, hei, apa maksudmu? Apakah Anda curiga bahwa kuali perunggu di tangan saya bukanlah kuali kiankun yang legendaris? Long Chen berpura-pura marah gelombang kami tidak meragukannya, tapi tidak percaya sama sekali. Petik 2. Di kejauhan, lelaki tua itu mencibir dan berkata bahwa mereka sedikit mempercayainya, tetapi Long Chen semakin banyak berkata, dan mereka merasa itu palsu. Long Chen dengan marah berkata, Hef, saya telah hidup lama sekali, mata saya redup, dan saya bukan apa-apa. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kuali perunggu ini. Apakah Anda tidak meragukannya? Nyatanya, saya juga meragukannya, dan sekarang saya tidak dapat menemukan siapapun dari firma Long Teng untuk bersaksi, jadi biarkan tombak panjang ini bersaksi. Petik 2. Om Tiba-tiba, tangan Long Chen disegel, dan nyala api tak berujung naik, membungkus seluruh grid desolate Gorefin, dan kemudian orang-orang melihat bahwa dalam nyala api yang mengamuk, Long Chen mengangkat ripot perunggu dan menghancurkan tombak. Dia pergi ke. Melihat langkah Long Chen, banyak orang tergerak. Setelah pukulan ini, saya khawatir penilaian itu benar dan salah, dan tidak perlu diperdebatkan. Selamat menikmati.